Ini kalau liang pelorok kayak gini pada harganya berapa ini? Ini ada jenis burung yang lagi langka banget di pasar burung tamuka ya Wambi itu Wambi Hongkong yang gede ya Ini kiri-kiri jantan betina pada Jantan mas Wah mewah pada ya Tuh mewah tuh Jadi ini enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Pada kesempatan hari ini Doskon berada di pasar burung tamuka teman-teman ya Dan kita posisinya ada di parkiran mobil Admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat Diberkakan rizkinya, dilancarkan rizkinya Dan dilancarkan sekelarusannya Hari ini kita mau coba nge-review harga burung Yang dimana kios ini udah cukup lumayan lama sekali Enggak kita review Dan memang posisi kiosnya itu ada di lantai dasar teman-teman ya Jadi kita sudah lagi sembari jalan aja Dan ini untuk penempatan kios yang mau kita review hari ini Kita mau coba apanya kosong pemilik kiosnya Assalamualaikum padeh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mas Gimana kabarnya hari ini padeh Alhamdulillah keberadaan sehat-sehat mas Sehat ya Ini dengan kiosk Cepara Barokah Cepara Barokah Untuk hari ini padeh kira-kira ada sebuah apa aja nih? Ah udah yang paling baik ini kita obrol kacer nih mas Obrol kacer Kita turunin semua itu padeh Ini disini bisa melayani kirim-kirim mas Oh iya bisa melayani kirim-kirim mas Itu kalau kirim-kirim mas Yang kalau Jakarta ya kita COD bisa Oke Kalau misalnya Jawa Transfer dulu Berhubungnya Baru kita kirim Terus untuk teman-teman yang mempunyai burung Udah bosan Untuk pertama bisa nanti pada Oh bisa Selalu bisa Persyaratannya Persyaratannya ya Misalnya anda bisa datang di foto-foto video yang jelas Nanti kita harga negu-negu Yang penting bunga di atas Oke nambahnya cocoklah gitu ya Nambahnya juga cocoklah Langsung kita pantau pada ya harganya Iya langsung pantau aja Kita bertambah nih dari burung apa dulu nih? Ini kacer mas Harga 100 ribu Ini pertanyaan kenapa murah nih? Ya ricek Masa ricek siapannya sih? Ricek ada itu mas Yang kurus Ada yang kakinya itu Coba lihat kayak gimana sih Mereka tangkapin salah satu atau dua ekor ya Jadi gimana? Ini kakinya mas Kakinya bengkak Ini karena kakinya bengkak Jadi harganya cukup 100 ribu rupiah 100 ribu Kalau buli dua 150 ribu Oh boleh dua ekor 150 ribu Ini stok udah bergerak pada yang harga 100 ribuan Ini ada 15 ekor 15 ekoran Oke dari yang ini berikut kita ke apa lagi pada? Yang kemauan sini 150 Ini masih 150 Yang apa lagi nih? Dikit Coba tangkapin pada kayak gimana Maksudnya Ya kurus Mungkin di perjalanan kalah makan Gimana sih? Ya kalah makan ini lingka-lingka Nah ini kan burung nih normal semua ya Oke Matah paruh Gak ada yang berair Kaki aman Kaki aman Kaki aman Teman kurus Oke Karena kurus mungkin kalah makan ya Ini yang harganya cukup? 150 ribu Ya Ini karena kurus jadi harganya kurus juga pada ya Untuk stok yang kurus pada ini ada berapa ekor nih? Nah stok yang kurus ini masih ada 50 ekor mas 5 Jadi lagi lumayan banyak ya Iya lumayan banyak Berikut lagi Pak di selain yang ini Yang apa lagi nih? Yang bondol Bisa bondol lo kenapa? Oh bondol Ini bukan bondol nih Ini sama nih Oh ini sama Yang 150 ribu jura Yang 150 ribu jura Jadi ini untuk situasi pengunjung biasa Berikut ke yang apa lagi Pak de? 200 200 200 ini kondisinya Sehat walafiat Sehat Ini harga 200 ribu Mulu cuman kadang ada ekor-ekornya kurang-kurang 1 lembar 2 lembar gitu Oh jadi Jadi Biar harganya bervariasi Bervariasi Tergantung customer mau memilihnya yang mana gitu ya Bervariasi Dari yang 200 ke yang? Yang ini 2 setengah mas 250 Oh 250 masih nego Ini cuma satu ekor Ini cuma satu ekor Ini sebelahnya mas Oh yang ini Jadi kalau 2 setengah dia kategornya apa sih? Grade A Grade A Coba tanggapin pada salah satu dua ekor nih Grade A A normal Semua Mulus Mulus Super Bukan ini Buang super Dan mulus Yang mubuk Yang super ada lagi Yang prospek Ini Pak de? Ini banyak teman-teman yang berkomentar Ini kacar dari mana sih? Ini kacar dari Sumatera mas Dari Sumatera iya Oke Ini harga yang 250 Sudah berapa de? Masih ada Ini Setelah Ini Ada 100 mas 100 ekor ini tentunya Tentunya Kau akan turun Kau bisa dan turun lagi siap ini tentunya kasar masih bahan pada ya ya masih bahan terus yang prospek lagi cukup yang prospek dia mau saya gimana nih ya udah mau libunya burung-burung calon juara dari kita kalau datang tuh 1000 ekor 90 ekor yang seperti ini ini yang prospekkan pada harganya berapa ini yang prospekkan harganya berapa ini tapi ini pada burung udah mulai ngepur sebelumnya udah ngepur stoknya lagi ini ada berapa ekor nih ada ini masih ada delapan Oh delapan ekor emang nggak banyak pada ya nggak banyak berikut pada kita buruk apa lagi ya burung-burung mudah hutan untuk dari anak mudah hutan tapi ini udah ngepur atau belum nih pur sama pisang sama pisang untuk punya pada harganya kena berapa ini biar biar 1 juta Oh cukup 1 juta rupiah stok ada berapa ekor pada hari ini masih ada 12 ekor 12 ekor ya burung kelihatan cukup sehat ya 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 semua makannya kuat ini juga sama oke pada berikut kita ke stok burung apalagi ini ngure mh ngure mh berarti yang non gembong atau yang mana nih ini yang gembong ada yang palangka ada yang palangka yang mana ini palangka yang ini ini kategori palangka jantan-jantan ekor 15 ekor pendek lah ya harganya berapa nih pada 600 600 udah mulai ngepur atau belum udah ngepur kalau udah kondisi ya sepertinya cuman terbatas tuh terbatas ini ada yang itu kakinya agak bengkak gini Oh yang dilututnya doang belakang ya ini harganya dikasih 400 aja mas 400 ribu rupiah murai palangka jantan ekor mulus ya sepatnya udah empat ada ini amat ekor ini karena kakinya agak bengkak ya jadi jual jualnya ya agak murah juga ini sama ini kondisi agak kurus di tempat yang ini ini masih jantan juga ini masih jantan juga angkat jantan ekor mulus berapa nih ekor mulus agak kurus agak kurus jadi kurus-kurus ini cukup 400 400 ribu rupiah mulus banget ya mulus ini cuma kalah makan paling pada ya pengiriman itu jadi ada dua ekor yang agak 400 ribuan ya terus yang ekornya panjang banget ada kan dipanyeh panjang-panjang enggak ada banget banget gitu segitu untuk palangka yang petinya ada nggak ada habis kita sekarang ke MH ya ema yang mana nih ini kategori bodinya pada bodi jumbu bodi jumbu super banget ya super banget ini ekor 18 ril ekor 18 ril harganya kenapa-apa nih pada ini harganya tuh yang biasanya dulu se-1 juta 800 biasanya 1 juta 800 sekarang saya kasih 1 juta 600 Rho 1 juta 600 udah lama ngawatan makan pur jadi jangan pulih makan sampai habis tuh Oh sampai walaah Oh makanya udah rapus ya ini bagus ini untuk stok yang ekor 18 ada berbekornya pada ini 18 sementara tinggal 6 ekor 6 ekor men budinya super banget ya ini kan 18 yang lebih pendek atau lebih panjang ada nggak nih lebih pendek ada ekor berapa lebih pendek ada 17 ini yang diturunkan itu yang berapa nih ekor 17 ekor 17 em masih yang bodi bikin ya udah ngapur-ngapur semua di rawatan doang banget banget ekor 17 harganya berapa nih pada itu 1,4 1 juta 400 udah ngapur ya jadi udah bener-bener kondisi ini juga yang ke-17 lagi lagi mabung hijau lagi mabung tapi agaknya udah sampai dibedain ya sama aja lah nanti kalau dateng baru tak bedain dikasih murah-murah Oke bodi bikin ya bodi bikin ini masih untuk situasi pengunjung di kiosk separah barokah atau barokah jaya lagi leman ramai banget ya berikut pada untuk yang diturunin yang ekor berapa lagi nih ini ekor 16 ekor 16 masih yang bodi bikin lagi ya bodi bikin lagi harganya berapa nih berapa deh harganya 1,2 1 juta 200 ini burung udah ngapur ya udah ngapur jadi udah bener-bener kondisi aman ya kondisi aman yang udah purbangnya untuk hari ini yang beti nasiapan ada apa deh beti nasiapan banyak mas yang main pada beti nasiapan siapa nih udah siap teman ini hasil ternakan atau hutan ya ini hutan mas hutan harganya berapa nih pada ini yang dulunya satu setengah mas sekarang saya kasih satu juta aja Oh cukup satu juta rupiah juga mengikuti jaman ini Oh ini mengikuti jaman oke murah ini jamannya murah dijual murah juga ya dulu satu-satengah sekarang satu juta aja ini stok ada berapa ekor pada itu ada empat ada empat ekor nah ini di atasnya burung kebudang apa nih kebudang Bali Bali untuk harga itu kalau yang bahan gitu 300 so karena masih bahan jadi 300 cuman ini masih muda banget ya ini di atasnya sama-sama jadi stok full pada ya terus kalau kebudang Bali dari segi postur tuh besar ya besar banget nih di atas di burung apa lagi pada jadi dalam artian jadi maksudnya gimana nih ya jadi ya guna udah makan por bunyi udah ngapur udah bunyi sinak juga gitu ya harganya harganya berapa nih pada harganya 500 500 ribu ini hanya burja atau full set ini abu jajah abu jajah gua timurnya nanti salarnya buat burung lainnya Iya ini di atasnya ada burung impor padanya ya impornya Robin nih kiri-kiri jantan betina ini betina Oh betina karena satu setengah ini betina jadi kalau betina berapa ini 900 aja 900 ribu karena untuk Robin jadi dari suaranya pada ya dari suaranya orang monoton ya kalau oke jadi udah paham lah gitu ya bahwa ini betina gitu ya sekarang pada kita ke stok burung apa nih cucah hijau ini udah jelas jantan ya harganya berapa nih pada harganya 700 700 ribu ekor dokor ini kan yang jantan misalkan yang teratul ada nggak hari nih yang teratulnya laku ya udah laku ini bahannya yang betina berapa nih pada karena bahan 250 tapi udah kelihatan cukup jinek ya oke ini yang di atas ada cucah hijau lagi pada ini ada tusan lakmas udah terjual atau gimana ya ini masih untuk situasi kiasnya tuh lagi rame banget ya ini di atas ada burung kenari apa nih pada hari kenari loper udah gacoran udah gacoran berapa nih 400 400.000 kalau yang gelap 350 ini udah ngerek-ngerek tuh ya jadi udah bisa buat masteran ya ini di atas ada cucah jengot apa nih pada harganya berapa nih jengot medan nih 200 ini masih udah jadi masih bahan sih bahan kalau masih bahannya ini sama sebelahnya ya 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 apa sih ini apa siri-siri raja ya diraja berapa nih pada yaitu 100-100 ribuan ini burung pemakan buah ya berikut pada kita ke burung apa lagi nih pada arah arah mata merah ini salah satu jenis burung yang agak langka banget pada ya ini arah mata merah pada kategorinya udah jadi masih bahan udah bunyi harganya kena berapa ini 2 juta 2 juta ini burung langka banget pada ya ini hanya 2 juta hanya burung atau full setting burung aja ini sebenarnya ada cucah hijau gacoran udah jamin gacor ini kan udah pas kita lagi nggak bunyi ya tapi jaminan gacor ya harganya berapa nih pada harganya 1.500.000 hanya burung atau full set nih burung kerja kerja ini bisa diaduk pada ya aduk dulu coba ya wah mewah pada ya jadi ini enggak pernah nunggu waktu lama ya enggak itu tidak di deketin langsung ya langsung 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 mendengarkan menikmati suaranya langsung menikmati suaranya ini tadinya udah pernah dibawa ke lapangan atau emang baru rumahan doang pada teman-teman yang membeli ini tinggal dikondisikan aja pada ya ini dua ekor ini sama harganya sama ini penampakan lebih jelas ya burung atam arah mata merah ini salah satu jenis burung yang lengkap banget di pasar burung pramuka bahannya pun nggak ada dan ini pun hanya satu ekor dan situasi pengunjung yang kiosk lagi ramai banget tuh iya diturunkan burung apalagi padanya burung belorong mas murai murai-murai-murai burungnya baru di dada ini hutan atau ternakan nih hutan masa-sanya ini tapi udah selamat jadi jilai bunuh udah mapan oh iya jadi sepintas kayak mirip avatar pada ya tapi bukan ya belakang-belakangnya depannya kan ada dada dada juga udah ini kategorinya pada maksudnya burung udah jadi atau masih bahan ini burung udah jadi mah udah bunyi terus udah bunyi terus ini kalau lewam blorok kayak gini pada harganya berapa ini 4.500.000 aja 4.500.000 hanya burjata full set pada burjata 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 ntar sangkarnya buat burung lain ya harus di postur gede juga pada ya ini hanya satu ekor limited edition ya bahasa kerennya itu pada ini ada burung apa nih masih dalam artian jadi gimana nih udah gacor jaminan harganya berapa nih harganya 400.000 ini ini yang udah gacor semasa tekor Oh ya mana ada juga kita ke burung apalagi pada anis 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 malah itu sore anak murah trotolan nr ya coba lihat bagaimana sih APBN maksudnya Oh ring peternak sama APBN jadi ada sertifikatnya pada ya ini yang trotol jantan ring APBN pada harganya kena berapa ini ini yang biasanya dulu-dulu 1,8 maksudnya dulu-dulu 1.800.000 sekarang 1.600.000 jadi harganya mengikutin jaman zaman ini bocoran indukannya gimana pada ya Bocoran indukannya gimana nih Bocoran indukannya ekornya itu ekor 14-20 ini harganya hanya burjata full-set ini burjata burjata Oke udah ngeplong-ngeplong ini masih sama untuk situasi pengunjung di kios Borkas Jaya teman-teman ya tuh lagi banyak yang pada mantel terus terjual ya tadi ya emangnya mantep nih sekarang pada kita ke bawah atas nih ada cucak kira-kira lagi nih ini yang jantan yang masih bahannya berapa nih pada itu harganya 350 350 ini ekornya emang bono atau udah lagi dokor Bondor nanti tetap membujuk karena pemakan buah ya ini sebelahnya itu kenapa lagi ini betina-betina berapa nih 160.000 oke siap kasar-kasar enggak enggak oke sekarang memang pada kita ke stok burung apalagi nih nih yang dari mana nih Bali Mulus harganya berapa nih bahan-bahan udah pur 150 ini kira-kira emang udah pilihan jantan atau belum pada ya udah sortiran udah sortiran jantan mulus banget ya mulus banget ini ada anis trotelan nih ini alis merah trotel jantan betul kira-kira gambling harganya 450 450 tapi udah mandiri pada ya ini di atasnya ciblek gunung ciblek gunung dacoran jaminan ya harganya berapa nih 350 350 ini kan pas kita sudah lagi enggak bunyi pada ya tapi jamin gacor ya karena kita ngasihnya terlalu dekat ini ya ini sebenarnya perencah apa nih pada itu berja atas atau berja apa harganya berapa nih harganya itu 30 ribu 30 ribuan ya sebagiannya cible mana cible kira-kira cible dan jantan atau gimana nih harganya harganya itu 40 40 ini masih kata-kata di bahan mungkin ya udah udah mulai ngepur ini sama sebelahnya sama nih burung kebun kalau udah jadi suaranya mewah pada ya ini samnyong jantan pada ya harganya berapa nih 1 juta 200 ini masih udah jadi masih bahan ini udah bunyi ini tuh 1 juta 200 hanya burja atau full set pada banyak burja aja berikut pada ini ada jenis burung yang lagi langka banget dipasar burung ramuka ya wambi hongkong yang gede ya ini kiri-kiri jantan betina jaminan iya udah gacor harganya berapa nih pada itu harganya saya kasih 2 juta 500 2 juta 500 stok ada berapa ekor nih ada tiga ekor ada tiga ekor jantan semuanya jantan semuanya ini emang udah purtotal pada ya hanya burja atau full set nih burja jadi untuk teman-teman yang lagi nyari berungu bambi ini salah satu jenis burung yang langka banget dari kemarin-kemarin nggak ada terus pada ya bisa langsung merapat kesini kalau untuk salah pemesanan tinggal kontak aja nomor A nya tuh sekarang kita ke stok burung apalagi pada ini hari kenari ini yang pertama kenari apa ini hari bahan jantan loper loper bahan jantan warnanya cerah-cerah banget hari ini berapa nih ini cuma dikasih aja 130 130 umuran kurang lebih umuran tiga bulanan tiga bulanan untuk sok masih banyak hari ini pada ya ini tabunya cukup seratus ribu ini Star Blue kira-kira jantan betina nih jaminan yang Star Blue berapa nih 100.000 udah pilihan jantan ya ini kalau sebelum untuk yang putih sama pandang putih sama pandang harganya sama tempatannya tidak yang putih berapa putih 200 eh pandang 200 putih 180 pilihan jantan umuran umuran sama tiga bulanan tiga bulanan punya untuk stok penari masih aman hari ini pada ya ini kalau kita kebawah untuk penampakan burung apalagi pada market lokal warna campur pada ya untuk harga berapa nih 100 100 perpasang ini tadi pertanyaannya udah dewasa masih muda-muda nih tambah ada dewasa dan muda dan kesiapan dan tadi itu harganya cari pada ya kalau mau grosir kalau mau grosir pada kalau aja ada harga spesial ya ini dibahasnya ada burung jalak kebawah deh harganya berapa nih 60 ribuan tentunya ada berangkapur ya sekarang kita ke bagian atas padeh ini ada burung impor lagi ya ini cucu acunggol jantan udah gacoran harganya berapa nih 12,2 juta 200 ini kan pas kita lagi nggak bunyi padeh Coba diadu pada nih dan ini masih situasi pengunjung di kiosk supara barokah teman-teman ya lagi rame banget ini ditempelin nggak mau ngadu pada biasanya gacor biasanya gacor lagi gamut Oke lagi gamut tapi jaminan gacor ya pokoknya pemirsa pokoknya nyari nanti kita kita adu lagi kita siap langsung dipantai ke sini gitu ya langsung pantau aja ini di paling atas ada burung pokseh Hongkong pada pipi putih jantan petina jantan gacor udah jaminan gacor harganya berapa nih itu harganya 3 juta 3 juta ini kan pas kita setelah bunyi padeh ya tapi jaminan gacor oke sekarang kita ke stok burung apalagi padeh itu mozambik mozambik jantan petina udah jaminan kecor nih pas kita setelah bunyi juga nih bunyi tapi jaminan ya harganya berapa nih padeh 800.000 hanya burung atau full set nih burung ini salah satu jenis burung laka banget pada ya di pramuka sekarang ya oke padeh nah ini tuh krivenya kayak cukup pada ya saya mewakili temen-temen kecamannya pada soal harga nih udah harga net banget atau masih bisa Bitcoin harga kita masih bisa nego tipis-tipis aja lah kalau net mah mikir awalnya harganya kayak Indomaret terus informasinya pada kedepan kiosk Jepar Barokah yang akan turun apa lagi nih yang sering-sering dateng itu kacar Mas kita memang kacar terus balangkah lain-lain balangkah juga sih akan turun yang sering itu sekarang lagi ini kacar kacar jadi dalam waktu dekat ini akan turun lagi akan turun lagi dan itu tadi yang kita posting harga acar pada ya kalau temen-temen mau grosir-grosir yang mau kolian yang mau partai bisa lah masih bisa halo-halo aja lah pokoknya kalau nomornya gitu ya nanti kita ya main-mainkan lah pokok kita masih bisa goyang-goyang lagi oke siap terima kasih banyak pada ya mudah-mudahan kiosk Jepar Barokah semakin jaya dan semakin banyak pelanggan oke teman-teman itu tadi untuk review harga burung di kiosk Jepar Barokah atau Barokah jaya yang berada di pasar Burung Kamu kalantai dasar sekiranya cukup nanti untuk lebih lengkap tinggal dikontok aja nomornya pokoknya terima kasih sudah menonton jangan lupa di subscribe like comment share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati